. Kabar mengejutkan kembali datang dari pasangan suami istri, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasalnya, impiannya memiliki rumah idaman terpaksa harus tertunda lantaran adanya hambatan dalam pembangunan. Atta Halilintar yang langsung meninjau proses pembangunan itu tiba-tiba saja dikejutkan dengan alasan mengapa pembangunan rumahnya terus-terusan mangkrak. Dengan raut wajahnya yang terheran-heran, Atta Halilintar mengaku mendapat pengakuan dari mandor dan tukang yang bekerja. Menurut Atta Halilintar, para mandor dan tukang berhenti bekerja karena terus mendapat teror mistis hingga kejadian kesurupan. Aduh, gulis. Belum jadi, gulis. Tadi tuh aku baru selesai lihat rumahnya dan ternyata di situ itu tukang-tukangnya kesurupan sampai sakit, ujar Atta Halilintar seperti dikutip dari akun Instagram atta Halilintar pada tanggal 7 Mei tahun 2021. Tak mau mengambil resiko, Atta Halilintar langsung memboyong para tukang ke rumah sakit. Namun lagi-lagi Atta Halilintar terkejut saat mendengar penjelasan dokter. Akhirnya ke rumah sakit, nah pas di rumah sakit kata dokternya gak ada sakitnya apa-apa. Akhirnya dibawa ke Kiai, kata suami Aurel Hermansyah, akibat peristiwa itu Atta Halilintar tak lagi heran mengapa pembangunan rumahnya tak kunjung selesai. Sampai 2 bulan gak kerja. Pantas aja udah 5 bulan, ucap Atta Halilintar. Aurel Hermansyah yang ikut mendengarkan cerita dari sang suami pun sontak meminta Atta Halilintar untuk mendoakan rumah yang sedang dibangunnya. Berarti nanti sebelum rumah itu kita tinggalin harus didoain dulu. Serem banget kalau sampai gitu, ujar Aurel Hermansyah pikiran rakyat.com jadi bagaimana menurut Anda?